Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di main channel diesel level kita balik lagi ya kali ini kita akan mengupdate kondisi rumput lapangan utama Jakarta International Stadium kita akan melihat persiapan-persiapan yang tengah dilakukan untuk jelang pertandingan Liga 1 ya berikutnya dan ini adalah kondisi terkini di area luar Jakarta International Stadium terlihat untuk progress tol harbor 2 belum ada pemasangan girder beton ataupun pre-case ataupun girder baja dan sekarang kita akan langsung menuju ke area atap retractable roof atau atap yang bisa dibuka dan ditutup nah ini jadi video ini diambil pada hari Kamis tanggal 22 Agustus tahun 2024 di sore hari nah ini untuk cuaca di sekitaran Jakarta International Stadium ini terlihat lebih bagus cuacanya ya dibandingkan dengan video sebelumnya untuk jarak pandang sepertinya normal ini ya tidak terhalang oleh polusi yang ada di sekitaran Jakarta International Stadium nah ini adalah kondisi rumput lapangan utama Jakarta International Stadium jadi beberapa hari lagi Jakarta International Stadium ini akan digunakan untuk pertandingan berikutnya ya atau Liga 1 berikutnya dan ini tengah dipersiapkan lapangan utama dan kita bisa melihat ada pekerja yang sedang mengecek di area lapangan utama Jakarta International Stadium untuk lampu rumput ataupun growlake nya sudah di nonaktifkan dari kemarin ya karena di video sebelumnya lampu rumput sudah di nonaktifkan atau sudah tidak ada lagi di lapangan utama Jakarta International Stadium dan inilah kondisi rumput yang menggunakan atau yang dibantu dengan lampu rumput ataupun growlake nah di sebelah kanan ini ada para pekerjaan ya sedang membuat pola ya sepertinya di lapangan utama Jakarta International Stadium jadi upaya-upaya terus dilakukannya agar rumput menjadi lebih subur lebih maksimal lebih hijau lebih tebal dan mudah-mudahan rumputnya bisa mencengkram kuat ke media tanam ataupun pasir ya sehingga tidak mudah mengelupas dan ini kondisi di lorong masuk dan keluarnya para pemain biasanya jika di hari-hari biasa jika tidak ada pertandingan ya lampu rumput ditaruh di area sekitaran bench pemain yang di zona barat daya dan sekarang karena ingin digunakan untuk pertandingan berikutnya maka kemungkinan lampu rumput ditaruh di area luar nah ini untuk yang di zona selatan pertumbuhan rumputnya kita bisa melihat ada yang hijau dan ada yang masih menguning dan masih ada yang beberapa rumput yang belum maksimal mudah-mudahan rumput terus berproses sehingga rumput menjadi lebih baik lagi dan bisa menjadi lebih maksimal lagi untuk pertumbuhannya nah ini untuk kondisi di tribun tier 1 dan di area safety zone nah ini para pekerjanya sedang mengecek dan membersihkan di area area tertentu tangganya digeser ya dan dipindahkan ke posisi-posisi yang sesuai yang diinginkan mudah-mudahan nanti untuk pertandingan berikutnya berjalan dengan lancar ya sama seperti yang di pertandingan awal dan mudah-mudahan untuk kali ini rumputnya bisa lebih kuat lagi dan bisa lebih bagus sehingga para pemain bisa merasakan kenyamanan dan keamanan bermain di lapangan utama Jakarta International Stadium jadi kita doakan terus yang terbaik untuk Jakarta International Stadium dan semoga nanti acaranya berjalan dengan lancar tidak ada kendala dan tidak ada halangan oke segini dulu video dari saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati